Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Maisaro, Eskom MTI sebagai dosen sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan meneruskan yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada kelas TL601. Pada pertemuan dua ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis komputer. Mungkin sebelumnya kalian sudah sangat familiar sekali dengan jenis-jenis komputer yang sudah berterbaran pada jaman teknologi yang canggih sekarang ini, yaitu pada titik industri 4.0. Dan mungkin beberapa bulan akan datang, yaitu perkembangan teknologi akan berkembang pada industri 5.0. jenis-jenis komputer, yang pertama yaitu super komputer, dan yang kedua mainframe komputer, ketiga mini komputer, dan keempat mikro komputer atau yang disebut personal komputer. Selanjutnya yaitu workstation, dan personal digital assistant atau yang disebut PDA, selanjutnya kluster komputer. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu super komputer. Super komputer ini ada 10 jenis yang berkembang dan sudah bertebaran di seluruh dunia. Yang pertama yaitu Tianhe 2. Terkenal di National University of Defense Technology negara China. Inilah super komputer cepat di dunia saat ini. Perangkat yang merupakan seri penerus dari Tianhe 1A. Ini mencatatkan rekor tercepat di dunia dengan performa 33,86 peta plop. Dan yang kedua yaitu tentang jenis komputer, super komputer Titan. OAK RIT National Laboratory di AS. Komputer ini pernah menjadi yang tercepat di dunia sebelum digeser oleh Tianhe 2. Ia memiliki kecepatan proses sebanyak 17,6 peta plop. Dan yang selanjutnya yaitu Sikui. Sikui ini yaitu terkenal di Lawrence Rivermore National Laboratory di AS. Perangkat ini juga pernah merasakan titel tercepat di dunia setidaknya hingga pada Juni 2012. Perangkat ini memiliki nyaris 1,6 juta prosesor dan mampu menyentuh kecepatan yaitu 17,2 peta plop. Selanjutnya jenis komputer pada super komputer yang keempat yaitu K-computer. K-computer ini didirikan di Riken Advanced Institute for Computational Skins yaitu di Jepang. Pernah menjadi yang tercepat di tahun 2011. Nah pada K-computer ini dibuat dan dikembangkan oleh Fujitsu mampu menghadirkan kecepatan yaitu sebanyak 10, peta plop. Dan yang kelima yaitu Mira. Mira itu didirikan di Department of Energy milik Argon National Laboratory AS. Menggunakan sistem Blue Gene atau yang disebut G milik IBM dengan 786,432 inti untuk mencapai kecepatan 8,6 peta plop. Dan yang keenam yaitu Stanford. Dia didirikan oleh University of Texas. Menggunakan sistem Blue Gene Q. Buatan IBM hadir dengan 405,8752 inti dan mampu menyentuh kecepatan 5 peta plop. Eh sorry. Dia menyentuh kecepatan 5 tera plop. Dan yang ketujuh yaitu Zucchin. Zucchin ini berasal dari Jerman. Menggunakan sistem Blue Gene buatan IBM juga hadir dengan 458,752 inti dan mampu menyentuh kecepatan sebanyak 5 tera plop. Sama dengan stampede. Dan yang ke delapan yaitu Vulcan. Vulcan ini terkenal di AS. juga hadir dengan menggunakan teknologi Blue Gene. Kecepatannya mampu menyentuh angka 4,23 peta plop dan memiliki 392,216 inti. Dan yang kesembilan yaitu Supermark. Nah Supermark itu terkenal di Jerman. menggunakan server buatan IBM. Dan Interconnect Infinity Band-nya yaitu memiliki 147,456 inci dan mampu mencapai kecepatan 2,9 peta plop. Dan yang terakhir dari Superjenis komputer itu yaitu Tianhi 1A. Nah, dia sama sih dengan satu Tianhi yang 2A itu berasal dari negara Cina. Generasi pertama beralokasi di National Supercomputer Center dan dia masih bersaudara tua dengan Tianhi 2A. Pernah menjadi tercepat pada November pada tahun 2010 yang lalu. Produk ini menggunakan prosesor Intel, Xeon, dan GPU dengan inti proses sebanyak 183,368 berkecepatan 2,6 peta plop. Oke, selanjutnya jenis komputer pada mainframe komputer. Terus mini komputer dan micro komputer. Nah, micro komputer ini yaitu personal komputer. Dia ada dua yaitu desktop casing dan mini tower. Ada mid tower dan tower casing. Selanjutnya yaitu workstation. Nah, workstation ini adalah stasiun komputer tempat bekerja. Ya, dan notebook komputer. Sekarang itu notebook komputer itu banyak banget digunakan para kalangan remaja. Karena kenapa? Dia lebih simple, lebih tipis, dan lebih ringan banget untuk dibawa kemana-mana. Dan yang selanjutnya itu personal digital assistant. Yaitu celular phone atau yang disebut handphone. Dan tablet PC. Tablet PC itu seperti iPad juga, bisa sama ya, tablet dengan iPad. Dan itu lebih mudah dan banyak banget diminati oleh beberapa kalangan remaja sekarang. Apalagi sekarang itu perkuliahan secara daring. Pasti banyak banget yang menggunakan beberapa personal digital assistant ini. Mungkin pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut dan bertemu di pertemuan ketiga ya. Oke, selamat belajar. Selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.